Halo semuanya, selamat datang ke channel Autodiver Jika sebelumnya kami sudah membahas Kijang Innova Zenix tipe tertingginya Nah, kali ini kami mereview Salah satu varian Kijang Innova Yang harganya itu lebih reasonable Yang berada di tengah-tengah Dari sederet banyak varian dari Kijang Innova Zenix. Yang ada di sebelah saya ini Yaitu Innova Zenix Tipe V bermesin bensin Mobil ini dijual dengan harga Rp467 juta Saat video ini dibuat pada bulan Maret 2023 dan Seperti apa mobilnya, seperti apa kehebatan Mobilnya, seperti apa fitur yang ditawarkan Pada tipe tengah ini dan juga bagaimana Impresi bergendara dari Mesin bensin yang kini berpenggerak Rada depan dan juga dia Sasisnya monokok, bukan lagi Leather frame. Ikuti terus video ini Oke, sebenarnya pada tipe tengah ini Ada dua varian yang bisa anda pilih Yang sebenarnya menurut kami itu worth it Yang satu adalah tipe seperti ini Tipe V bermesin bensin Atau ada juga sebenarnya yang Jika anda memilih sebuah Zenix yang bermesin hybrid itu ada yang Tipe G Nah, berbedanya adalah Dengan harga yang hampir-hampir mirip Dan sebenarnya lebih murah V Zenix hybrid ini Itu fitur yang ditawarkan Lebih lengkap dibandingkan Tipe G yang bermesin hybrid Oke, sekarang kita lihat bagian depannya Seperti ini tampilannya Jika dibandingkan dengan Zenix yang sudah pernah kita bahas sebelumnya Yaitu Tipe Q modelista Tentu dia hadir dengan Nuansa yang lebih simple Lebih sederhana Tidak ada body kit dari modelista Kemudian untuk bagian depan Dia sebenarnya fitur masih cukup kaya Seperti lampu utamanya Dia dilengkapi dengan Lampu LED Kemudian grill warnanya seperti ini Abu-abu Tetapi Dia tidak dilengkapi dengan Kamera 360 Jadi tidak ada Kamera cita Baik di depan Walaupun di Bagian spionnya Karena Versi V ini Hanya dilengkapi dengan Kamera mundur saja Untuk mesinnya sendiri Kijang Innova Zenix bensin ini Sebenarnya mesinnya Sama dengan Toyota Foxy Dia ditenagai oleh Mesin berkode M20AFKS Dengan kapasitas 2000 cc 4 silinder Yang mampu menghasilkan tenaga 174 PS Serta tolsi 205 Nm Nah, figur tenaganya ini Sebenarnya dia Jauh lebih besar dibandingkan Kijang Innova Yang generasi sebelumnya Yang bermesin bensin Dan Jika dibandingkan dengan Kijang Innova Diesel Dia juga lebih besar Ini mesin bensinnya Figur tenaga ya Tapi untuk torsi Memang dia Kalah dibandingkan Kijang Innova Diesel Nah, untuk transmisi ya Dia juga sama dengan Foxy Transmisi CVT Dan mengalirkan Semua tenaganya Ke roda depan Nah, seiring dengan Perkembangan teknologi Tentu Mesin itu dibutuhkan Pulumas yang dapat Menjaga performa mesin Pada suhu ekstrim Dan juga dia Mampu menjaga komponen mesin Dan Mengendalikan emisi gas buah Nah, untuk mobil Anda di rumah Kami merekomendasikan Salah satu produk dari Pana Oil Untuk solusi perawatan mobil Agar terus terawat dengan Sepurna Yaitu dengan Pana Oil Gasonics GX90W20 Yang sangat ideal Untuk mesin mobil terkini Pana Oil Gasonics GX90W20 Adalah Pulumas berkualitas premium Yang diformasikan dengan Base oil sintetik pilihan Dengan ekstradura teknologi Yang mampu menjaga Kualitas thermal Dan oksidasi yang baik Pada mesin Anda Sehingga Ia dapat memperpanjang Penggunaan pulumas Dan juga memberikan Perlindungan keausan Jangka panjang Pada bagian Mesin mobil Anda Selain itu Pana Oil Gasonics GX90W20 Juga dilengkapi Aditif pilihan Serta memberikan Stabilitas thermal Dan oksidasi yang lebih baik Dan dapat mencegah Komponen mesin tetap bersih Sehingga Mencegah terjadinya Penumpukan deposit Yang dapat Mempengaruhi Kinerja mesin Formulasi Gasonics Juga dirancang Untuk membuat Mesin tetap bersih Karena Kandungan deterjen Dan dipersannya Secara aktif Melarutkan Sisa-sisa karbon Cocok untuk berkendara Dengan kecepatan tinggi Dalam waktu lama Dan berkendara harian Dengan kondisi Stop and go Gasonics GX9 ini Tersedia 3 varian Yaitu GX95W30 GX95W40 Dan GX90W20 Dan tersedia Dalam kemasan galon Isi 4 liter Dan botol Isi 1 liter Nah kita lihat Bagian sampingnya Untuk velg Tipe V ini Dilengkapi dengan Velg berdiameter Ring 17 Dengan ban Aspek rasio 215-60 Nah bisa dilihat Memang Salah satu problematika Dari kijang Mestinya bisa dikeluarkan Sedikit untuk velg Offsetnya itu Dimainkan Agar dia Bentuknya itu Lebih proporsional Kemudian saya juga bilang Sebelumnya Dia tidak ada Kamera di bagian spionnya Dan untuk Akses masuk Nah Dia sudah dilengkapi Dengan smart glass entry Jadi Anda tinggal mengantungin kunci Dan tinggal Memencet seperti ini Dia akan mengunci Ketika Anda ingin Masuk dalam mobil Pencet lagi Tipe V sudah dilengkapi Dengan fitur tersebut Nah untuk bagian belakangnya Dia memang tidak jauh Berbeda dengan Tipe G Dan tipe tertinggi yaitu tipe Q Tapi berbedaannya Kalau di mesin bensin Dia tentu tidak ada Emblem hybrid Dan Rasanya ini Sedikit lebih Menyenangkan gitu Karena Kadang-kadang melihat Kijang Innova Zenix Yang tipe hybrid Itu rasanya Emblemnya agak rame Jadi ini rasanya Lebih estetik Kemudian untuk bagian bawah Dia lengkapi dengan Akses hitam seperti ini Dan ada Sensor parkirnya Nah Sensor parkirnya Tidak hanya di bagian belakang Tapi di bagian depan Dia juga ada sensor parkir Jadi Dia tidak memiliki Fitur Kamera 310W Tapi At least dia ada Sensor parkir yang letakkan di bagian belakang Dan di bagian depan Untuk membantu anda Ketika parkir Maupun berada di jalan yang sempit Nah sekarang kita lihat bagian bagasinya Nah bagasinya ini Untuk kaca belakang ya Dia masih dilengkapi dengan elemen pemanas Kemudian dia ada Kamera mundur Di bagian sini letakannya Dan untuk mekanis Pembukaannya Dia masih manual Belum elektrik Apalagi Voice recognition High Innova Tidak hadir di tipe V ini Untuk bagasinya sendiri Sama dengan tipe Q Dia Sama luasnya Dan dia lebih luas Dibandingkan Innova yang masih Menggunakan Sensor frame Karena Selain dia penggunaan platform berbeda Dia untuk pelipatan bangku itu Lebih Proporsional gitu Tidak dilipat ke bagian kiri dan kanan Sehingga dia memakan Space Di ruang bagasinya Tapi dia ditetakkan Ke bagian bawah seperti ini Jadi Terasa lebih luas Kemudian kita lihat Ruang bagasinya Jika Joko dibuka seperti ini Nah Tuh Sebuah Kijang Innova itu Memang harus luas Nah ini Ketika dibuka saja Ini rasanya masih muat Satu Dua Tiga Empat Copper medium Tiga buah Galon Air mineral itu Rasanya Masih muat di bagian Belakangnya ini Sekarang lihat bagian dalamnya Oh iya Untuk penutupannya Tentu masih manual Dan dia tidak dilengkapi Dengan vakum Jadi Jika menutup seperti ini Tentu ini tidak akan rapat Jadi Anda harus ulang lagi Dan tutup sepenuhnya Menggunakan otot Sekarang kita lihat bagian dalamnya Dan ini dia bagian baris kedua Dari Gidang Innova Zenix Tipe V Yang bensin Nah Kalau Anda bandingkan dengan Innova Zenix Mesin hybrid Tapi tipe G Anda akan mendapatkan Tambahan fitur Misalkan seperti ini Reset entertainment Yang ada di bagian kanan Dan di bagian kiri Ini sama seperti di V hybrid Dan juga di varian Q Dan dia tidak hanya Reset entertainment Yang diproyeksikan Dari head unit depan Karena dia bisa menampilkan Berbagai fitur Misalkan Anda menonton Youtube Spotify Ini bisa di Bagian sini Jika mobil ini terhubung Terhubung dengan Internet Menggunakan smartphone Anda Kemudian ini Ambient light Ada di tipe V bensin Dan untuk joknya Motifnya seperti ini Dia masih berbahan fabrik Dan ada warna hitam Dan warna coklat Di bagian tengahnya ini Tetapi memang Untuk tipe V bensin ini Dia tidak dilengkapi dengan Captain seat Jadi joknya masih seperti ini Dan untuk V bensin Dia belum ada Atap panoramik Atap panoramik itu Baru ada di tipe V Yang mesin hybrid Kemudian untuk Double blower Masih diletakkan di bagian sini Dan untuk maturnya Ada di bagian sini Kemudian di bagian tengah Ada USB type C Ada dua buah Untuk melakukan Pengisian daya gadget Anda Untuk akomodasi Ini memang sangat baik Tuh Bisa dilihat Ini ketika Bangku baris ketiga Dibuka Ini bisa menghasilkan Ruang kaki Yang tidak terbatas Ini rasanya Ini posisi bekerja Tinggi saya 177 cm Dan Enak sekali ini Mengijangi Nova Biarpun dia buang captain seat Tapi ini rasanya masih sangat menyenangkan Ketika Anda duduk di baris kedua Kemudian headroom juga Rasanya masih sangat lapang Dan ketika Anda kurang nyaman Anda bisa membuka Armrest yang di bagian tengah ini Tapi rasanya kok Kurang ini ya Kurang tegak gitu Mesti gini Ini lebih nyaman lagi Mungkin Anda bisa Mengganjal dengan misalkan Tisu gitu Nah gini lebih enak nih Ini Tapi gak apa-apa Karena dia masih ada Dua buah Cup powder Sekarang kita lihat bagian depannya Dan ini di bagian Di bahan hingga kemudian Ya secara Overall Memang Tidak terlalu banyak Perbedaan dengan Tipe Yang lain ya Tapi instrument khasnya Memang dia lebih Sederhana Dan Kesannya itu Benar-benar Ya ini mesin bensin Jadi dia ada takometernya Ada speedometernya Kalau di Varian Hybrid itu Tidak ada lagi takometer MID juga masih lengkap Ada trip distance Total time Kemudian Pengaturan-pengaturan ini Masih cukup lengkap Head unit Dia sama dengan Tipe Q Rasanya Tidak ada perbedaan Tapi dia memang Tidak ada Fitur Kamera T60 ya Jadi dia hanya Beberapa fitur Terutama Apple Carpe Dan Android atau wireless Dia masih bisa Dan juga Untuk menampilkan Citra kamera belakang Bisa Dan dia ada Pengingat Tanggal Gajil genap Dan dia model Seperti ini Floating Ini desain-desain Mobil terbaru itu Head unitnya Rasanya seperti ini Banyak sekali Menerapkan desain yang serupa Kemudian untuk AC Dia masih Digital Pengaturannya Tetapi memang Ya ini juga terjadi Di tipe Q Paling atas Dia hanya single zone Tidak dual zone Untuk pengaturan suhunya Jadi Untuk mengatur Suhu bagian depan Bagian kiri kanan Dan bagian belakang itu Masih sama Dia di bagian depan saja Tidak bisa diatur Secara individual Kemudian Ini untuk Transmisi Masih sama Active parking brake Juga sudah ada di tipe V Bensin Lalu ada Ecomode Dan sudah auto hold Kemudian di bagian bawah Ada USB Type-C lagi Ini untuk Melakukan pengisian DGC tanda Ada dua buah disini Ada dua buah Kapolder Dua basfal Tentang coket Ada di sini Kemudian Ada lagi tempat penyimpanan Ini menjadi ciri khas Innova Zenix Karena tempat penyimpanan Cukup banyak Ada di bagian sini Ada di bagian tengah Ada di bagian door trim Kemudian untuk Membuka senter konsolenya Seperti ini Ke bagian samping Nah Lingkar kemudi Seperti ini Desain lingkar kemudinya Memang tidak jauh berbeda Dengan Innova Zenix yang lain Tapi Untuk V Bensin ini Bagian kanannya ini Banyak sekali tombol kosong Ya Karena Varian ini Dia tidak dilengkapi Dengan fitur radar apapun Fitur radar TSS Tidak hadir di V Bensin Kemudian yang terakhir adalah Untuk posisi berkendaranya Untungnya masih Enak Masih menyenangkan Dia bisa diatur secara Tilt Maupun telescopic Yang cukup leluasa Dan secara Overall Ini posisi berkendaranya itu Dia lebih enak Lebih ergonomis Dibandingkan Kijang Innova Yang masih menggunakan Sasis other frame Oke Rasanya sudah cukup Fitur-fitur Sudah saya jelaskan tadi Ya Saatnya kita berkendara Dengan mobil ini Karena Kami ingin mengetahui Bagaimana Konsubahan bakarnya Kalau Kenyamanan rasanya Mirip dengan Versi hybrid Karena Tidak ada perubahan struktur Antara versi hybrid Dan versi Mesin bensin Di bagian suspensinya Ya itu Yang saya ingin tahu adalah Bagaimana dia Konsubahan bakarnya Dan bagaimana performanya Jika dibandingkan Versi hybrid Maupun jika dibandingkan Dengan kijang Innova Yang bermesin diesel Yang ada di generasi terdahulu Let's go Mengendarai sebuah Kijang Innova Zenix Tentu terasa Jauh lebih menyenangkan Dibandingkan Pendahulu-pendahulunya Tentu posisi berkendara itu Tidak ada yang berbeda Jika dibandingkan Varian yang paling tinggi Varian Q Hybrid Di V ini juga Rasa berkendaranya Impresi berkendara Pertama kalinya itu Terasa menyenangkan Jauh lebih menyenangkan Dibandingkan Innova Generasi sebelum-sebelumnya Dia tetap Ergonomis Kemudian Rasanya juga enak Bind spotnya minim Memang Untuk dashboard itu Dia Posisi agak tinggi Memang Dan juga Ini yang Juga kadang-kadang Butuh Pembiasaan gitu ya Itu Hattie-hattie yang floating Dan agak besar Jadi Kadang-kadang Kadang-kadang Agak mengganggu Visibilitas Tapi Untungnya gak separah Ada satu model Toyota lagi Yaitu Toyota Vios Itu bener-bener Hattie-hattie floating itu Bener-bener Bikin Gak kelihatan gitu Bagian depan Ada beberapa bagian gak kelihatan Gara-gara Hattie-hattie Untungnya di Innova ini Masih mending lah Tapi Ya overall Kalau dibandingin Innova-Innova sebelumnya Innova Reborn ini Jauh lebih menyenangkan Untuk pengalaman Perkendaranya Begitu pula dengan suspensinya Meski varian yang kami tes Adalah tipe tengah Namun Anda tetap dapat Menikmati kenyamanan Sebuah kijang Yang modern Suspensi itu adalah Salah satu hal Yang benar-benar Berubah dibandingkan Innova Generasi terdahulu Kijang-kijang Generasi terdahulu ya Karena Berbeda struktur Kemudian platformnya TNGA Dan Dia Lebih Perdama Suspensi Lebih baik Kemudian Handling Lebih bagus Semuanya itu Better lah Untuk masalah suspensinya Di Jalan-jalan ke bergelombangnya itu Rasanya tetap nyaman Dan Pengendaliannya pun juga Terasa Cukup percaya diri Meski dia ada Adalah merupakan Medium MPV yang cukup Besar Ya Itulah Salah satu Kelebihan dari Sasis monokok Dibandingkan Sasis rider frame Dimana dia bisa menciptakan Rasa suspensi yang Lebih Baik Dan tentunya Dipastikan Lebih baik Dibandingkan Mobil Bersasis rider frame Lantas Bagaimana dengan Konsumsi bahan bakarnya Untuk angka konsumsi bahan bakarnya Ya memang Salah satu nilai jual dari Innova Zenix adalah yang tipe hybrid Sebenarnya ya Mungkin dari beberapa pihak Memang Selalu Image tentang Innova Zenix adalah Yang mesin hybridnya ya Ya memang Karena untuk pertama kalinya Kijang Innova itu Diterapkan teknologi Elektrifikasi Dan di Innova Zenix itu ada yang Versi hybrid Mungkin yang Bensin itu Orang masih Membanding-bandingkan gitu Dengan generasi terdahulu Apakah dia Sama aja gitu Rasanya dibandingkan Innova bensin yang Bermesin 2 TR Kemudian Ya Tidak signifikan gitu Untuk Masalah Kehematan bahan bakarnya Nah Lantas Berapakah Konsumsi bahan bakar Di Innova Zenix Bermesin bensin ini Well Kami sudah mengetes Untuk Konsumsi bahan bakar Dengan rutin dalam kota Dengan kecepatan Rata-rata 22 km per jam Mobil ini Sanggup Menghasilkan Angka 12,3 Kilometer Per liter Ya Memang Perlu diakui Kalau Jika dibandingkan Dengan versi hybrid itu Cukup signifikan Angkanya Di hybrid itu Kalau tidak salah Sekitar 17 km per liter Jadi artinya Beda 5 km per liter Tetapi Jika dibandingkan dengan Pendahulunya Yang bermesin 2 TR Yang masih selada flame Dan Berpengaruh Belakang Itu rasanya Lebih irik Di mesin M20 AFKS ini Yang sama dengan Toyota Foxy Kemudian Nah ini yang menarik Untuk rata-rata Dengan kecepatan Rata-rata 90 km per jam Zenix Bensin ini Meraih Angka Berdasarkan hasil Pengesan kami ya Itu Di 16,7 km per liter Nah Kenapa saya bilang menarik Karena Jika dibandingkan Versi hybridnya Itu hanya berbeda 3 km per liter Nah Ya memang Ya itu Konsekuensi dari Mesin hybrid adalah Dia irit Memang Tapi irit itu Lebih Jika berada di Rute dalam kota Yang banyak stop and go Dia mesin itu Jarang beroperasi Namun ketika Ada kecepatan tinggi Di 90 km per jam Misalkan di 100 km per jam Atau Anda Misalkan melakukan road trip Itu kinerja mesin Konvensionalnya Akan Lebih banyak Dibandingkan Jika Anda Menggunakan di Dalam kota saja Jadi Still Tetap lebih irit Yang versi hybrid Tapi Rasanya Mesin bensin ini Juga cukup menarik Dengan Angka konsumsi Bahan bakar tersebut Kemudian Angka akselerasi Innova bensin ini Ternyata Cukup baik Kemudian Bagaimana dengan Akselerasinya Nah Ini juga Sebenarnya Kalau dibandingkan Versi hybrid Memang dia tidak Lebih hebat Dia itu Untuk 0-100 km per jam Kami sudah mengetes Dengan alat berbasis GPS Zenix 2000cc ini Tanpa teknologi hybrid Meraih Angka 10,9 detik Ya Kalau di versi hybrid Itu di bawah 10 detik Memang Di 9,7 detik Yang artinya Selisinya 1,2 detik lebih ya Tapi Sebagai catatan Jika dibandingkan Ini kami bandingkan lagi Dengan garis terlebih Karena memang Banyak sekali Orang yang Meng-compare-compare Innova Zenix ini Dengan kijang Innova Yang masih ada fame Yang masih mesin diesel Dan mesin Masih perbengkar Koro belakang Nah 10,9 detik itu Di Innova bensin ini Artinya Akselerasi itu Justru lebih baik Dibandingkan Innova Bermesin diesel 2GD Kami sudah mengetes Yang 2GD itu Di angka 11,4 detik Nah Memang secara tenaga Kalau di Innova bensin Zenix ini Itu tenaganya Memang lebih besar Sekitar 20 hp Lebih besar Tapi Secara torsi Itu Kalah memang Dibandingkan diesel Tapi Secara kenyataannya Secara Kami sudah mengetes Dua-duanya Ternyata Performa Innova Zenix bensin ini Lebih baik Dibandingkan Kejang Innova Bermesin diesel 2GD standar Disamping itu Innova Zenix bensin ini Juga menyimpan Beberapa Detail-detail Menarik Oke Yang pertama Adalah Spione ini Ini saya Gak tau Apakah ini Semua di tipe V Seperti ini Apakah hanya Di mobilitas kami Kali ini aja Karena setau saya Ini mobil yang kami Tes ini Adalah mobil Yang pertama kali Zenix ada Di dunia Yang pertama kali Kamuflase itu Setau saya itu Mobil ini Jadi Nah saya gak tau Apakah Bentuk spionnya Seperti ini Bentuk spion itu Kayak bentuk spion Tengah aksesoris Yang banyak ditemukan Di megabyte aksesoris Terus tidak ada Auto dimmingnya Terlihat Sederhana sekali Timpang banget Dibandingkan Fitur-fitur yang ada Di Mobil ini Kemudian Yang kedua Adalah Fitur Ini tipe V Sebenarnya Tipe tengah Yang harganya Sebenarnya Tidak bisa dibilang murah 467 juta rupiah Dan dia Belum ada fitur Cross control Di mobil ini Padahal Mobil yang Harganya Sepantaran dengan Mobil ini Misalkan di Merk-merk lain gitu ya Di Honda Di Hyundai Di Ya Merk-merk Jepang atau Korea lain lah Itu sudah ada fitur Cross control Kemudian yang ketiga Adalah fitur Adar Tidak ada sama sekali Di Innova V-Bensin ini Setau saya Fitur Adar TSS itu Hanya ada di V-Hybrid Atau Q-Hybrid Yang pasti Q-Hybrid ada Tapi Di V-Bensin ini Tidak ada Ya Gimana ya Harusnya ada Apalagi mengingat Mobil ini Harganya lumayan Ya minimal Blind spot monitoring Harusnya ada Kemudian Land keeping assist Land keeping assist Agak advance Minimal Blind spot monitoring Harusnya ada Terus Land departure warning Harusnya ada Jadi Ya Ada nilai jual Tersendiri Di mobil ini Harusnya Dengan Ini kan Innova Bensin ya Yang Mana Orang kurang Melirik Orang pasti Memilih Innova Zenix itu Pasti yang hybrid Nah Innova Bensin Tipe tertinggi Harusnya Dilengkapi Fitur-fitur Yang Mumpuni Agar Orang lebih Melirik Ke Varian ini Meski demikian Mobil ini Tidak luput Dari beberapa Kekurangan Powerwindownya itu Ternyata Empat patenya Sudah All auto Tapi Menarik Dia tidak Ditulis Biasanya Kalau mau mobil Yang sudah All auto Itu tulis All auto Dan Empat patenya All auto Ini Low profile juga Ternyata Tidak menyematkan Logo All auto Padahal dia Powerwindownya Sudah Keempatnya Otomatis Kemudian Yang kedua Adalah Ini cukup menarik Adalah Ketika Anda Melakukan Pengerema Secara Mendadak Lampu hazardnya Akan Menyala Jadi Terasa itu Seperti Mobil sport Itu untuk Memperingati Mobil yang Di di belakang Agar Lebih waspada Bahwa Kita sedang Melakukan Pengereman Secara Mendadak Dan Tibalah Kami menyampaikan Kesimpulannya Seberapa Menarikah Innova Bensin ini Jika dibandingkan Dengan Varian Hybrid Sebagai kesimpulan Apakah Innova V-Bensin ini Menarik Memang Rival utamanya Innova Zenix V-Bensin ini Adalah justru Model Dengan Innova owner V-Bensin ini G XV Yang harga 4156 Juta Rupiah Saat Video ini dibuat Jadi V-치 Itu lebih murah 11 juta Yang hybrid Dibandingkan V-Bensin ini Tapi memang tipe V ini Anda akan mendapatkan fitur yang lebih kaya dibandingkan tipe G Tentunya seperti misalkan ketika Anda duduk di jog belakang Anda akan mendapatkan riset entertainment Kemudian instrument caster yang lebih menarik Ambient light yang ada di bagian belakang yang lebih cantik untuk bagian kabin ketiga di malam hari Dan ada satu hal lagi Ini sebenarnya adalah fenomena Saat video ini dibuat di bulan Maret 2023 Itu inden Innova Zenix Hybrid itu mencapai 8-10 bulan ketika Anda membeli Di dealer itu yang ready justru yang tipe bensin seperti ini Nah jadi ketika Anda ingin membeli Innova Zenix dan yang ready hanya yang bensin Rasanya itu kalau menurut kami ya kalau Anda sabar menunggu ya Anda pilih yang hybrid Tapi kalau Anda terburu-buru Anda pengen cepat punya Innova Zenix yang tipe bensin pun tidak jadi masalah gitu Karena dari segimanapun juga ini tetap merupakan Innova yang benar-benar refined dari generasi terdahulunya Kemudian untuk soal konsumsi bahan bakarnya juga ya rasanya kalau Anda memiliki Innova bensin yang leather frame Terus Anda punya Innova Zenix bensin itu jauh lebih irit Ya itu jadi benar-benar berbeda sekali dibandingkan generasi terdahulu ya Meski pilihan terbaik Innova Zenix itu adalah Innova Zenix yang mesin hybrid itu tidak bisa dibungkiri memang Oke jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap kijang Innova Zenix bermesin bensin yang non-hybrid Klik like jika Anda menyukai video ini Subscribe jika Anda belum dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah Main-main juga ke website kami di www.otorreview.com Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Bye-bye